Menjadi seorang pegawai negeri masih menjadi impian sebagian besar masyarakat Indonesia. Setiap seleksi CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pendaftar mencapai ratusan ribu orang. Di sisi lain, ketatnya persaingan membuat para pelamar, khususnya pekerja honorer, rentan menjadi korban hoax. Informasi hoax ini sangat merugikan calon P3K. Paling informasi hoax yang banyak kita terima itu dari media. Seri sekali kita melihat waktu itu banyak informasi-informasi tentang mekanisme P3K, terus macam-macam lah yang tentang P3K, yang sumbernya itu ya memang sepertinya kurang terpercaya. Semua informasi itu awalnya sih memang sangat berpengaruh terhadap psikologis saya pribadi dan mungkin teman-teman semua ya. Kalau informasinya bagus ya mungkin senang ya teman-teman yang bersemangat, tapi kalau informasinya obis terus sebaliknya, ya jelas itu akan mempengaruhi semangat dan kinerja kita di depan-depan. Masifnya penyebaran informasi hoax menjadi anomali di era digital saat ini. Penyebaran hoax sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan mudahnya masyarakat mengakses informasi melalui berbagai platform media sosial, grup WhatsApp dan situs berita online. Data menunjukkan kasus hoax yang ditangani Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo RI mencapai 9.546 hoax. Data ini didapat dalam tiga tahun terakhir, mulai Agustus 2018 hingga awal tahun 2022. Lalu bagaimana cara mengenali hoax? Dikutip dari website kominfo.go.id, berikut ini lima cara mudah untuk mengenali berita hoax di dunia maya. Pertama, jangan mudah percaya dengan judul berita yang provokatif. Kedua, cermati dengan teliti alamat situs atau website. Ketiga, lakukan cek fakta dan keabsahan sumber informasi. Keempat, cek pula keaslian foto atau yang digunakan. Dan kelima, ada baiknya mengikuti grup diskusi anti-hoax. Jadi, buat teman-teman kontrak di seluruh Indonesia, khususnya untuk NTB ya, kita jangan mudah percaya dengan berita hoax mengenai pengkerekutan P3K. Kalau belum ada informasi yang sangat jelas, terima kasih.